Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di Hands On Workshop bersama Kemila Botek. Dan pagi hari ini, ya terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya. Dan di pagi hari ini kita akan mendengarkan sharing nih tentang suatu topik yang cukup menarik yaitu Data Driven Engineering. Nanti akan dibawakan oleh Mas Faris. Kita sapa dulu ya Mas Farisnya. Halo, selamat pagi Mas Faris. Ya, pagi. Buang kabarnya. Baik ya. Mungkin kalau yang puasa ada rasa-rasa apa gimana gitu ya. Tapi enggak apa-apa, tersemangat. Oke. Kita belajar bareng. Ya, oke lah kalau kayak gitu. Nah, ya jadi teman-teman selama beberapa waktu ke depan kita akan bahas nih suatu topik yang cukup menarik. Yaitu Data Driven Engineering. Mungkin ada yang beberapa yang sudah pernah melakukan ini ya, tapi belum diistilahkan seperti kayak gini atau emang ada yang sudah pernah mendengar istilah ini. Jadi enggak apa-apa kita akan belajar ulang ya. Karena ini-ini mulai sering untuk digunakan. Nah, paling saya intro sedikit. Jadi, kalau misalkan kita ya kita biasanya ngelakuin eksperimen, punya data. Kita punya fungsi analitik gitu. Kita punya data. Kita ngelakuin simulasi, baik unit element, computational feed dynamics, atau yang lain. Kita punya data gitu. Jadi, ada banyak data. Dan terus, kita bisa ngapain si data itu ya. Karena siapa tahu di dalam data-data yang kita miliki, itu mungkin ada informasi-informasi yang tersembunyi atau yang kayak jiwana yang bisa membantu kita dalam ya merumuskan atau memutuskan suatu engineering decision. Maka dari itu, ya kita akan berkenalan nih sama yang namanya data-driven engineering. Nah, nanti Mas Faris akan ngebawain beberapa materi ya, yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dan nanti kalau misalkan teman-teman ingin bertanya, bisa banget untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Nanti akan saya bantu untuk membaca. Oh iya, sebelumnya saya perkenalan dulu. Saya di sini bisa dipanggil Cahya, co-founder dari Kami Labotech. Ini juga Mas Faris, adalah co-founder dari Kami Labotech. Oke. Ya, paling kita akan langsung mulai aja teman-teman ya. Pembahasan topik menarik kita kali ini ya. Data-driven engineering, optimasi desain berbasis data. Nah, sebagai permulaan nih, mau tanya ke Mas Faris. Kalau dari Mas Faris sendiri, apa sih data-driven engineering itu? Oke, saya. Thank you, thank you. Dari kenalin ya. Jadi, istilahnya data-driven engineering itu kayak fancy banget gitu ya. Apa sih data-driven gitu. Dan, emang sih nyari-nyari istilah ini tuh agak tricky juga ya, karena setiap peneliti atau praktisi di luar sana punya istilahnya masing-masing gitu. Dan, kita coba pilih istilah yang paling cocok gitu ya. dulu kita pernah pakai istilah data science for engineering kan sebelumnya di Kami Labotek. Dan, ternyata itu malah konotasinya menuju ke data engineering gitu. Dan, itu kan suatu hal yang beda gitu ya. Kita pengennya mengambil keputusan engineering berbasis data, tapi malah menuju ke data engineering. Jadi kan kurang oke gitu. Dan akhirnya kita memutuskan untuk ganti istilah ke data-driven engineering. nah, jadi apa sih data-driven engineering itu? Nah, menurut saya pada dasarnya itu data science gitu. Jadi, data science kita punya ilmu tentang data, data itu mau kita apain supaya bisa menghasilkan informasi yang berharga bagi kita ataupun stakeholder yang bekerja bersama kita. Nah, sebelum mendalami masuk ke dalam data-driven engineering kita masuk ke kenapa data itu menjadi sangat booming ya saat ini. Gak apa ya Mas Cahya? Sikat. Kita kayak naik ke high levelnya dulu gitu. Jadi kita saat ini ya, saat ini secara bukan suatu aturan sih tapi kayak secara global menyatakan bahwa kita saat ini sedang berada di revolusi industri keempat di mana sistem fisikal udah digabung dengan cyber. Apa artinya? Kita bisa lihat nih di gambar yang dikasih sama IEEE ada proses manufaktur, fabrikasi sampai di sini ada robotika gitu ya. Jadi kayak ada persatuan antara sistem-sistem yang bisa bergerak secara fisik, ada mekanikalnya misalnya bergabung dengan ada elektrikalnya, ada internet, ada sensornya gitu. Dan setiap proses yang terjadi ini masing-masing disens oleh sensor gitu kan sebagai panca indranya. Itu ibaratnya sebuah data gitu. Tapi datanya kotor, data mentah maksudnya. Pokoknya hasil sensor misalnya sensornya dari load cell berarti ada perubahan tegangan maka kalau ada perubahan tegangan maka ada perubahan beban gitu kan misalnya. Nah itu jadi data yang mentah. Data mentahnya lalu bisa disimpan bisa di dalam database ini sebagai kekayaan kita saat ini dan data itu bisa di dikirim atau disimpan itu ke server ataupun ke lokal kita melalui internet. Dan nanti data itu bisa diproses dengan komputer. Ini komputer kita dengan program yang dibikin oleh manusia kita sendiri gitu ya nanti bakal menghasilkan data yang tadinya mentah menjadi data yang bersih terus bisa di olah lagi misalnya dengan kalau engineering berarti kita pakai pengetahuan atau keiluman-keilmuan berbasis fisika, matematika dan lain-lain untuk menjadi suatu nilai yang ada harganya. Dan that's why sekarang data menjadi booming banget dan menjadi kekayaan yang baru. Nah kalau misalnya kita sepakat bahwa data driven engineering itu adalah data science berarti kita mesti lihat dulu keiluman apa sih yang melandasi si data science itu. Di sini saya kasih lihat diagram Venn yang dibuat sama Drew Conway ini cukup populer diagram Venn-nya jadi si data science ini dilandasi oleh tiga keilmuan tiga hal. Pertama substantive expertise artinya kita keahliannya di bidang apa gitu ya misalnya kalau kita karena sekarang konteksnya di engineering maka kita fokusnya ke engineering misalnya mechanical atau electrical atau aerospace atau civil atau novel engineering bioteknologi dan lain-lain kemudian digabung dengan keilmuan matematika dan statistika nah itu untuk kita berusaha memahami dunia nyata ini dengan pendekatan matematika kita bahasakan gitu dengan matematika dan kalau misalnya ada ada semacam nilai yang acak itu yang random ada peluangnya dan ada distribusinya kita susah untuk memodalkan kita butuh statistika gitu disana makanya kita butuh pengetahuan statistika juga dan yang terakhir itu hacking skills hacking skills disini konotasinya menuju ke kemampuan kita untuk bekerja dengan komputer jadi ada ilmu komputer disana ada software engineering dan dengan kemampuan itu dengan tiga hal ini kita bisa membentuk si data science tadi jadi secara singkatnya saya coba definisiin ya data driven engineering itu apa ini data driven engineering adalah metode untuk memahami sistem sistem ini bisa kalau ranahnya engineering berarti ya sistem benda yang kita produk atau produk yang kita kembangkan gitu sehari-hari misalnya kalau aerospace ya berarti pesawat misalnya kalau di mechanical ada kendaraan mobil misalnya kalau di mining atau lngs ada rig yang ada di offshore misalnya dan seterusnya kalau navel ada kapal dan seterusnya nah itu kita pahami sistemnya dengan cara mengumpulkan data tadi misalnya ada sensor kita pasang di berbagai titik yang kita kira butuh untuk di sense kita kumpulin datanya dengan sensor tersebut kemudian kita ekstrak informasinya jadi dari data yang tadinya mentah menjadi data yang bersih kita ekstrak dengan keilmuan komputer kita atau software kita untuk mencapai objektif contohnya mencapai objektif itu untuk memodelkan sistem untuk mengoptimasi desain mengoptimasi proses sampai mengambil keputusan yang terbaik gitu nah dari dari sini kita bisa lihat bahwa sumber data itu ada tiga nih pertama yang udah biasa kita jalani di industri yaitu proses eksperimen dan juga observasi gitu misalnya ini ilustrasinya lagi di pabrik mobil gitu ada produknya kemudian ada si robotnya gitu yang bekerja pasti ada sensor di sana di kumpulin datanya yang kedua dari model analitik contohnya hukum Newton gitu sama-sama analitik yang bisa menjelaskan fenomena alam gitu ya dan yang terakhir model numerik ini teman-teman yang biasa bekerja di finite element analysis atau computational fluid dynamics kan bisa simulasi misalnya struktur atau pipa misalnya aliran aliran di dalam pipa itu teman-teman kan bisa tuh mengvariasikan konfigurasinya mengvariasikan kondisi environmentnya bisa mengvariasikan geometrinya dan itu variasi-variasi itu aja udah mengumpulkan banyak data gitu dan muaranya nanti ada menghasilkan berbagai jenis data yang ada yang kualitatif ada yang kuantitatif tergantung pada konteks yang sedang di dikerjakan nah di dalam data driven engineering ini ternyata ada challengesnya mas saya dan kawan-kawan kenapa? karena kalau misalnya sistem yang biasa saja yang tidak yang kita bisa mengerti secara mudah mungkin kita nggak perlu banyak data tapi kalau misalnya sistem yang seperti penyebaran virus kemudian memahami fenomena turbulensi di fluida membuat struktur yang kompleks yang sekarang udah makin modern kan makin kompleks juga dan berusaha meminimalkan penggunaan bahan atau meminimalkan masa gitu ya dan juga membuat produksi itu sepresisi mungkin misalnya tanpa mengorbankan kos yang besar sampai pada analisis penerbangan yang datanya misalnya ada seratusan variable direkam dalam setiap time frame-nya berapa second berapa second berapa second gitu dan itu bakal menjadi big data semua makanya kita punya challenges disini kita akan menghadapi kita pengen bekerja dengan data dengan beberapa hal ini pada sistem yang kompleks dan non-linear ya contohnya tadi yang penyebaran virus atau turban itu bahkan sistem yang belum punya atau belum kita ketahui model ya gitu peneliti masih berusaha memodelkannya sampai sekarang dan cukup susah sampai akhirnya dengan bekerja dengan data ternyata lebih mudah gitu apalagi kalau sistemnya stokastik misalnya kita kita punya sistem A kita kasih input satu hari ini sekarang keluarnya dua besok kita kasih input satu lagi besok keluarnya tiga besoknya lagi kita kasih satu lagi keluarnya empat jadi ada bisa ada ketidakpastian dan bahkan ada variansinya gitu dan dari sensor-sensor yang kita pasang di sistem kita jumlah datanya bisa sangat banyak atau dari simulasi-simulasi yang kita jalankan jumlah datanya bisa sangat banyak dan bisa berdimensi tinggi contohnya yang tadi penerpaman bisa sampai 100 variable oke sekarang kita udah kalau masai sendiri kira-kira udah cukup nangkep belum nih tentang data-driven engineering wow menarik sih jadi tadi yang bagian menariknya ternyata kita banyak punya data ya apa-apa yang kita lakukan itu ngasilin data iya benar banget sih dan kita ngelakuin pengolahannya aja berarti mas Farisnya iya benar-benar that's why kita perlu tahu nih workflow-nya kayak gimana sih supaya kita bisa bikin data yang kita punya itu bisa jadi informasi yang berharga ah iya kayak gimana itu mas Faris nah ini saya udah kasih lihat workflow dari data science ini dibikin sama Matt Danco ini lumayan terkenal juga sih dan cukup menggambarkan workflow dari data science jadi gini workflow-nya kita punya bisnis problem kita selesaikan dengan technical skills maksudnya bukan diselesaikan kita coba olah kita coba pahami dengan kemampuan teknikal kita kemudian kita proses datanya sehingga menjadi business value nah coba kita breakdown technical skills sama efisien proses ini jadi data yang kita dapat dari bisnis problem misalnya dari kita melakukan simulasi atau misalnya dari hasil data dari sensor gitu di observasi kita atau eksperimen kita itu menjadi data yang disimpan tapi kan masih mentah ya misalnya ada dari 100 observasi ada satu nilai yang hilang gitu misalnya atau kita punya 100 variable status variable yang diteliti skala antar satu variable dengan variable lainnya itu beda ada yang 100 ribuan ada yang 0, sekian gitu nah itu harus di format ulang kalau misalnya skalanya beda atau angka yang masih dalam bentuk string misalnya dan juga kita harus bersihin data-data yang tadinya ada yang hilang ada yang not a number gitu kita bersihin jadi supaya data kita tidak rusak nah kalau misalnya data kita udah di reformat and clean artinya data kita udah bersihin maka kita bisa masuk ke langkah berikutnya yaitu experimentation jadi kita eksperimen dengan data datanya kita dengan hipotesis kita misalnya kita menganggap pada awalnya covid-19 berhubungan dengan kegiatan masyarakat sebaran kegiatan masyarakat gitu ya atau tidak misalnya hipotesisnya begitu dari data itu kita transformasi dengan visualisasi gitu kita bisa kalau misalnya kita udah punya ilmu statistika gitu kita bisa bikin relasi antar dua variable terus dari relasi antar dua variable misalnya kita lakuin regresi gitu nah nanti kan bakal kelihatan tuh dari situ kita bisa hitung korelasi antar dua variable mereka saling berkorelasi atau enggak misalnya kalau misalnya berkorelasi oh berarti ternyata ada kemungkinan saling sebab akibat tapi belum tentu juga sih gitu itu mesti dipadari lebih lanjut dan mesti dilandasi oleh ilmu pengetahuan kita dan selain itu datanya bisa kita visualisasi juga nah visualisasi ini juga salah satu cara yang paling simpel tapi bisa memberikan informasi yang banyak karena ada yang ada istilah yang mengatakan gambar itu menjelaskan seribu hal jadi visualisasi itu juga penting dan dari situ kita bisa bikin model dari sistem kita dan bahkan kita bisa melakuin validasi apakah model kita benar atau enggak dan di sini bisa validasi juga hipotesis kita betul atau enggak kalau misalnya ada yang keliru kita bisa coba ambil data lagi atau kita bisa coba juga mengubah hipotesis kita dan sampai akhirnya kalau bisa kita sudah menghasilkan model yang bagus kita bisa validasi hasilnya kita bisa ngelakuin langkah berikutnya misalnya kita mau kasih tahu ke teman bisnis kita ke industri kita atau kita pengen ngelakuin optimasi juga kita bisa ngoptimasi variable misalnya kalau di penerbangan kita bisa meningkatin durasi terbang pesawat kita kalau kita mengubah konfigurasi sayap kita bisa kayak gitu nanti bisa menjadi business value nah tapi untuk kali ini kita bakal fokus ke bagian eksperimen aja ya untuk hari ini dan juga untuk nanti kalau misalnya teman-teman ada yang daftar kelas data driven engineering di Kami Robotech yang pengantar statistika oke menarik berarti kalau di Robotech tadi yang penting pertama kita harus tahu kita pengen ngapain dengan data itu ya Mas Haris tujuannya dulu berarti jadi kita bisa aja punya seribu data tapi kita nggak tahu mengapain tapi biasanya kalau kita udah punya tujuan dan udah punya ilmu pengetahuan biasanya kita bisa tahu kita mau ngapain dengan data kita oke oke dan setelah itu tadi saya lihat udah ada ini juga ya kayak preprocessing tadi ya misalkan handle missing value terus apa tadi ngelakuin ya cleaning cleaning dan lain-lain itu ya ini berarti sebelum kita ngelakuin ya pasti kita wajib lakukan ini ya ya kalau kita ngelakuin workflow yang full mestinya kayak gitu iya sih sebelum nantinya memodelkan memodelkan ini ya iya bener jadi jangan langsung dimodelkan kalau datanya rusak ya nggak bisa dimodelkan tapi mas waris memodelkan itu sebenarnya ngapain sih memodelkan ya iya bentar ini tadi ada yang bilang jaringannya kurang bagus tapi suara saya jelas nggak ya oh kalau disini cukup jelas jelas ya iya ya mungkin teman-teman yang lain bisa kabarin jaringannya bagus atau nggak oke oke jadi lanjut ke pertanyaan mas saya yang terakhir memodelkan itu apa sebenarnya ya mungkin ini kita bisa pindah ke topik bahasan kita yang berikutnya kita coba mikir pemodelan itu apa gitu nah mungkin gambar ini paling menggambarkan ya mas saya mungkin kita coba posisikan diri kita sebagai seorang yang lagi ngelakuin eksperimen atau lagi simulasi gitu ya dengan software kita di cfd atau di finite element dan lain-lain terus kita dapet nih titik-titik kita jangan liat yang garis dulu ya kita liat yang titik-titik dulu nih titik-titik data ini yang kita plot antara variable design kita x dan variable yang mau kita prediksi nilainya iya nah bisa kita liat nih data-datanya titik-titik ini agak acak gitu ya tapi dia membentuk suatu trend kalau misalnya kita belum punya garis yang menyambung ini kita bisa liat bahwa data-datanya itu kok kayak trendnya kayak fungsi kuadratik ya kalau di matematika kita bisa mikir itu kan oh jangan-jangan sistem kita itu punya sifat yang bisa dimodelkan dengan fungsi kuadratik gitu nah disitulah proses pemodelan kita kita coba memahami sistem kita si variable y ini kalau kita kasih masukkan nilai x apakah dia memenuhi sifat dari fungsi x kuadrat ini dan ternyata pas kita modelkan dengan fungsi x kuadrat oh lumayan cocok ya walaupun ada error-errornya sedikit tapi kalau misalnya kita udah hitung dengan statistika dan errornya cukup kecil berarti kita bisa menganggap bahwa model kita benar model kita bisa menjelaskan respon dari sistem kita kalau kita kasih masukkan atau input nilai x nah dengan model ini kita untuk langkah berikutnya untuk mengambil kesimpulan atau mengambil keputusan berikutnya kita cukup pakai model aja yang garis menyambung ini gak usah pakai titik-titik data lagi nah dengan model itu kita bisa ngelakuin apa aja ya bisa banyak banget ya kita bisa tau nilai y dari sistem kita pada nilai x tertentu misalnya disini kita pengen carin titik yang paling y nya paling rendah dimana sih y paling rendah mestinya disini kan oh berarti di x berapa yang bisa menghasilkan y terendah dan setelah kita tau model kita bisa melakuin optimasi dengan metode optimasi kita dan menemukan bahwa nilai x sama dengan 0 menghasilkan y yang paling rendah nah itu salah satu penggunaan dari model gitu mas cahaya jadi mungkin kasarnya berarti kalau misalkan kita ngelakuin eksperimen atau simulasi yang kita dapatkan titik-titik ini berarti ya mas Faris ya iya yang titik yang terpisah-pisahin iya berarti di daerah-daerah yang kita gak dapetin titiknya kalau kita misalkan sudah buat model kita bisa carilah berarti ya nilainya oh bener sih misalnya disini contohnya disini kan ya mas saya gak ada titiknya nih tapi kita pengen tau di x ini mungkin 8 atau 9 y nya berapa gitu kan ah iya iya oh ternyata dari sini kalau min 8 x nya maka y nya ada di sekitar 70an nah kira-kira gitu sih bener sih iya sih ya jadi menarik ya yang pemodelan ini kayaknya saya juga udah pernah melakuin ini meskipun kenalnya bukan dengan nama pemodelan apa dengan apa itu kalau dulu sih kayak kalau sudah punya punya titik-titik ini biasanya kayak menentuk mencari suatu tren gitu jadi mengambar garis tren gitu ya ah iya sih kalau di excel kita biasanya bikin tren lain ya iya kayak tren lain gitu di excel gitu ya cuman kalau yang sebelumnya terbatas kayak lurus-lurus aja gitu ya kayak garis miring lurus jadi wah ini langsung kelihatan trennya linear gitu oh bener tapi kayaknya ada eksperimen-eksperimen juga yang bentuknya seperti ini sih yang gak mesti lurus ya dan dengan pemodelan ini mantap juga ya kita bisa ngelihat apa istilahnya unseen data ya mas Faris ya iya bener sih unseen data kita bisa pakai dengan eh kita bisa temukan dengan pakai model ini ah oke jadi jadi daripada melakukan eksperimen seribu kali mendingan kita lakukan eksperimen sepuluh kali atau berapa kali yang cukup representatif terus kita bisa dapat trennya gitu ya mantap sih oh gitu oh berarti ini jadi bagian salah satu bagian data-driven engineering juga berarti ya ngambil buat modelnya ini ya iya kalau misalnya kita balik ke workflow-nya kita bisa optimasi bagian acquire datanya jadi instead of ngelakuin seribu kali percobaan kita udah siapin oh cukup seratus kali percobaan itu udah cukup menggambarkan trennya misalnya gitu lebih efektif berarti nanti iya bener disini ada dua istilah nih yang pengen kita angkat sih disini nah jadi kalau misalnya kita pendekatan pendekatannya pakai data yang titik-titik ini itu kan kemungkinan ada acaknya ya ada randomnya gitu dari tren yang seperti ini itu dia ada plus minusnya entah plusnya lebih besar atau minus lebih kecil gitu nah itu kita bisa ngomongnya stokastik jadi ada randomisasi disana sementara itu kalau misalnya udah pasti kalau kita kasih X-nya 0 maka Y-nya 0 juga gitu kita kasih X-nya minus 10 berarti Y-nya 100 itu deterministik gimana tuh menurut kayaknya kalau belajar kayak gini butuh review lagi soal statistika iya benar sih jadi kalau misalnya kita udah belajar statistika nanti agak nyambung lah dengan istilah-istilah ini oke lah wah menarik banget ya untuk intro ke data-driven engineering ini kayaknya mas Faris juga siapin tentang aplikasinya ya mas ya data-driven design and optimization ya tapi sebelum itu saya pengen buka ini kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan tentang data-driven engineering boleh nih ditanyakan boleh bisa lewat grup chat atau boleh raise hand untuk open mic langsung bertanya secara langsung oke kayaknya belum ada nanti ya ditanggung di akhir ya oke jadi tadi kalau saya lihat berarti di bagian kayak visualisasi itu saya juga pernah dengar namanya istilah descriptive analytic ya dan ada satu lagi juga yang model itu berarti predictive analytic sih mas mas Faris ya oke dan ini yang menarik sih kalau misalkan kayak tujuan engineering sekarang sudah tidak lagi kayak nge-evaluasi aja tapi nge-optimasi ini nah itu sebenarnya kita bisa melakukan optimasi yang kayak gimana sih kalau kita melakukannya berbasis data ini mas Faris oke oke jadi kita mungkin bisa mulai dari gambar tadi ya jadi untuk nyari garis si garis model yang deterministik ini effortnya luar biasa gitu kalau misalnya sistem kita kompleks non-linear atau bahkan kita belum tahu modelnya apa gitu kita berusaha masih berusaha memahami terus ternyata dia sistemnya punya random punya sifat random seperti acak seperti titik-titik disini itu susah banget untuk nyari modelnya mungkin butuh waktu yang lama gitu ya contohnya tadi fenomena turbulent ya mungkin udah berapa lama para peneliti berusaha memodelkan gitu jadi daripada kita berusaha memodelkan supaya jadi persamaan x kuadrat plus 2x plus learn sekian mendingan kita dari data kita olah aja gitu langsung nah cuma sebelum kesana kita coba aku pengen coba cerita tentang eh saya coba pengen cerita tentang engineering design and optimization dulu ya karena disini kita bakal bahas pembahasannya tentang optimasi design ya jadi kalau di design design engineering kita merancang suatu sistem ya misalnya kalau disini ilustrasinya pesawat gitu ya dengan konfigurasi variable design tertentu misalnya kalau sayap panjang sayapnya berapa panjang cordnya berapa sudut pasangnya berapa gitu ya ada berapa engine disana ekornya mau di bawah atau di atas gitu ya terus pakai material apa nah itu salah satu contoh variable design kita bikin kita rancang sistemnya dengan variable design tertentu supaya sistemnya bekerja sesuai requirement dan objektif jadi pentingnya kalau di suatu proses design harus ada requirement dan objektif requirement itu seperti persyaratannya dan objektif itu adalah tujuannya misalnya tujuan kita balik lagi ke ilustrasi pesawat disini tujuannya kita pengen bikin pesawat yang bisa mengantarkan penumpang dari Indonesia ke Eropa berarti jaraknya ada berapa ribu kilometer gitu harus bisa terbang selama berapa jam mengangkut 180 penumpang gitu misalnya itu kan objektifnya itu requirement harus punya berat yang rendah misalnya kontrolnya otomatik tapi ringan gitu sistem elektroniknya gak perlu fancy-fancy strukturnya harus kuat tapi ringan juga low noise aerodinamika harus bagus supaya bisa tahan lama di udara dereknya kecil liftnya tinggi propulsinya hemat bahan bakar manufakturinya gampang gitu maunya pangunya nah itu gimana tuh multidisiplin terus masing-masing punya objektifnya sendiri nah itulah kita butuh yang namanya optimasi kita pilih masing-masing variable desainnya bernilai yang terbaik dengan memastikan objektif desainnya tercapai dan requirementnya terpenuhi oke ini terlalu banyak istilah nih kita coba lanjut ya tadi kita udah pahamin disini tentang data dari eksperimen atau percobaan dibanding dengan grafik L garis hasil pemodelan nah dari garis ini kita bisa tahu misalnya Y itu sama dengan FX gitu ya kita pengen mencari hubungan antara FX dan X nah itu bisa kita dekati dengan statistika dan kita bisa bilang gini jika model sistem kita udah diketahui gitu ya garis trend lainnya tadi udah diketahui dan bisa dicari diferensialnya nah ini diferensial ini penting di proses optimasi gitu ya nah kalau yang pertama ini kondisinya kita bisa pilih dengan metode gradient optimasinya dan jika kita punya model yang kita punya sistem yang modelnya belum diketahui kayak disini datanya masih titik-titik disini belum menjadi trend line gitu ya kita bisa dekati dengan peluang dan distribusi kita dekati dengan metode yang lebih ke stokastik jadi ngebuat trend lainnya dulu gitu ya berarti mas kita bisa berusaha buat trend lainnya atau kita langsung aja pakai metode optimasi yang gak perlu trend lain jadi kalau kita butuh trend lain kan nanti kita ngelakuin diferensiasi ya nah kadang-kadang kita gak perlu itu kita bisa aja langsung dengan data langsung berangkat ke optimasinya oke tapi sebelum saya kasih tau metode-metodenya di gradient kayak gimana dan di peluang dan distribusi gimana kita coba kenali si optimasinya itu sendiri ya nah jadi di optimasi itu kalau kita bahasakan secara matematika ini kayak gini ada beberapa terminologi yang perlu teman-teman ketahui dan saya juga masih belajar gitu ya yang pertama ada objective function fx fx ada inequality constraint gx ada equality constraint hx dan juga design variable si x itu sendiri nah proses optimasi itu gak jauh-jauh dari meminimalkan fx atau ya biasanya sih meminimalkan fx gitu jadi kalau misalnya kita pengen ngelakuin memaksimalkan fx artinya fx-nya itu kita kasih negatif aja jadi kayak kebalikan tapi pada intinya si optimasi ini bertujuan untuk membuat objective function kita seminimal mungkin nilainya objective function itu apa itu berkaitan dengan objective design kita tadi kan di awal saya udah bilang design itu butuh requirement dan objective nah si objective-nya itu kita kita tulis dalam matematika sebagai objective function sementara itu si requirement atau batasan-batasan dari fisika dari environment itu kita masukin ke constraint bisa yang sifatnya pertidaksamaan pertidaksamaan atau persamaan ini sifatnya opsional gitu kita mau masukin atau enggak tapi kalau misalnya mau masukin ya itu sebagai constraint-nya sebagai batasan optimasi kita dan semua ini kita lakukan berdasarkan desain variable kita yang bisa nilainya ada 1, 2 bahkan ribuan variable design gitu oke sangat matematis coba 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 saya saya buat contoh kali ya boleh nanti kalau kasus kasus terbang tadi itu kita pengen ngoptimasi lama waktu terbang berarti FX-nya ini bisa jadi waktu terbangnya ya si T-nya itu ya iya benar durasi terbangnya maksudnya durasi terbangnya oke oke terus yang subjek tuh ini berarti kayak batasan-batasan ya ya misalnya cuma bisa bawa bahan bakar berapa liter gitu atau berapa galon oke berarti kayak G-nya ini kurang dari sekian gitu ya itu batasan galon yang dibawa gitu saya galonnya lebih besar daripada 100 atau 10 oke 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 berarti kalau di contoh-contoh lain juga mungkin sama kali ya kayak misalkan di Sipil FX itu kekuatan dari beton dan tulangannya bisa-bisa constraint-nya kayak tebal dari tulangnya atau atau komposisi campurannya atau yang lainnya kali ya iya sama yang lain oke sama yang di manufaktoring di manufaktoring misalnya minimize apa namanya ketidakpastiannya misalnya pengennya 0,01 diproduksinya jangan sampai lebih dari 5% atau 2% gitu nah itu subjektinya bisa ketelitian alat kita oke itu bisa juga kalau bayang ini sebenarnya bisa dibahasakan yang matematik ini iya ini secara si apa para akademisi membahasakan gitu oke oke kalau misalnya kita udah agak nyambung gitu ya dengan bahasa matematika ini kita udah bisa membahasakan menjadi bahasa sehari-hari nah kita mungkin bisa masuk ke teknik apa aja yang bisa kita pakai untuk melakukan optimasi ya nah ini saya coba rangkum beberapa sedikit banget metode optimasi atau teknik optimasi yang beredar di luar sana ini ada banyak banget teknik optimasi tapi saya coba tulis disini yang paling familiar aja bagi beberapa aplikasi contohnya untuk persamaan-persamaan yang analitik yang tadi misalnya sistem kita udah bisa dimodelkan secara deterministik tadi kita bisa dekati dengan cara atau kita bisa optimasi dengan cara gradient nah kalau pakai gradient itu kan kita bisa ngelakuin diferensiasi ya model kita fx diturunkan terhadap x artinya objektif fungsin kita diturunkan terhadap variable design kita nah untuk cari titik minimal atau maksimal itu kan biasanya diturunkan pertama kali sama dengan 0 nah itu kalau fungsi kita analitik dan udah deterministik kita bisa pakai cara ini tapi kalau misalnya belum kita bisa pakai dua cara di bawah ini yang gradient based sama evolutionary algorithm gradient based ini sebenarnya gak bener-bener cara gradient disini ya ini lebih kepada mungkin kalau teman-teman yang tahu Taylor Taylor apa namanya Taylor expansion expansion jadi persamaan kita ada adalah persamaan kita gradient atau ke bawah atau ke atasnya itu pendekatan dari linear term disini fx tambah f aksen f aksen ini maksudnya turunan pertama dan juga high order term artinya turunan kedua turunan ketiga dan seterusnya ini agak numerical ya pendekatannya gak bener-bener analitik disini nah itu gradient descent contohnya jadi kalau gradient descent itu ya kita dari misalnya kita posisinya ada disini nilainya kita coba berusaha turun ke bawah gitu secara gradient disini gradientnya berapa kayak gini misalnya oke kita turun kesini 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 sampai akhirnya dapet titik optimal itu untuk gradient descent dan yang terakhir kalau kita bener-bener gak mau pakai gradient pendekatan gradient sama sekali kita bisa pakai yang agak stokastik pendekatan yaitu evolutionary algorithm contohnya genetic algorithm sama particles for optimization nah ini sangat banyak miskin lah ya nah nanti saya gak bisa jelasin semuanya detail disini mungkin ini ada pertemuannya sendiri misalnya di kelas-kelas advanced gitu ya tapi hari ini nanti kita bakal sedikit praktek pakai genetic algorithm wah mantap paling gitu mas saya oke lah oh berarti pemilihan teknik optimisasi ya tergantung dari objective function yang kita punya ya mas waris bener banget sih contohnya kalau udah determin deterministic modelnya yaudah kita pakai bisa pakai cara gradient ini atau mungkin gradient design juga bisa sih iya 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 gak usah pakai genetic algorithm gitu karena ini komputasinya berat oke 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 iya sih kadang saya kepikiran juga nih mas Faris kayak misalkan kalau dari dari hasil eksperimen kan kita dapetnya poin-poin ya artinya efeknya kita gak punya nih berarti emang kalau ngoptimasi gak bisa dilakukan gak bisa dilakuin dengan cara mencari gradientnya iya gak bisa iya sih harus cari modelnya dulu berarti mas Faris ya iya kita berusaha cari modelnya sih kalau misalnya mau pakai pendekatan model oke oke iya sih iya sih jadi kepikiran nih kayak misalkan kalau kita dapet 5 titik nih waktu eksperimen berarti titik optimumnya bukan dari 5 titik itu ya jadi jadi lebih enak kita cari modelnya ya buat ngelihat unscene datanya tadi iya kalau misalnya ada 5 data tadi kita ngambil oh titik ketiga ternyata paling rendah belum tentu juga oke iya sih berarti setelah buat model FX nya itu yang akan kita optimasi ya iya benar benar banget nanti ada beberapa langkah yang harus kita lakukan supaya kita bisa minimalkan si FX nya oke berarti abis ini ada praktiknya nih mas Faris iya iya nah nanti buat ngikutin praktiknya kita coba lihat ya beberapa langkahnya nah di sebelah kanan ini saya kotakin merah karena proses desain optimumnya itu beda di kotak merah ini jadi di proses desain kita punya landasan desainnya kemudian kita langsung analisis saja misalnya sistem kita kita lakukan kalau misalnya eksperimen kita kasih kalau misalnya struktur misalnya plat plat tipis gitu kita kasih gangguan kita kasih gaya ntar refleksinya berapa besar berkali beberapa kali sampai akhirnya kita lihat oh ada mulai ada trendnya nah kemudian kita lihat untuk plat yang tipis atau ketebalannya lebih tebal 0,1 mili lebih tebal 0,2 mili misalnya itu defleksinya semakin kecil atau enggak dan tanpa menambah masa terlalu besar misalnya dari situ kita kita udah evaluat objektifnya objektifnya misalnya meminimalkan masa dan meminimalkan defleksi terus kita lihat udah optimal atau belum kalau misalnya belum kita ganti desainnya kemudian kita analisis dan evaluasi sampai akhirnya kita dapat final design nah disini kita agak tricky karena untuk pendekatan yang deterministik mungkin kita bisa pilih nilai yang udah tepat gitu ya karena kalau dikasih nilai input 1 selalu keluarnya 2 yaudah itu enggak terlalu tricky tapi kalau disaat kita kasih ini input 1 keluarnya kadang 2 kadang 3 saat kita ganti desainnya nah itu ada stokastiknya nah itu itu mengaruh lagi ke cara kita milih teknik optimasinya gitu mas saya lanjut aja boleh nah ini ada beberapa contoh kasusnya misalnya di aerospace tadi untuk mengoptimasi sayap gitu ya CL nya ditingkatkan jadi dikurangi kemudian kalau di nafal kita coba mereduksi kebutuhan bahan bakarnya dengan cara mengoptimasi si ini bagian sini gitu kemudian misalnya di bioteknologi kita pengen cari komposisi media hidup yang mana yang bikin sel itu lebih lama hidupnya itu bisa juga untuk material kita coba lakukan topology optimization supaya penggunaan material kita gak banyak mengurangi masa juga tapi kekuatannya tetap sama gitu atau serupa itu juga banyak aplikasinya di struktur bangunan ataupun kendaraan gitu ya ini agri-curture juga kita bisa pelajari mana buah yang udah mateng atau belum gitu dan udah siap untuk diangkat atau belum itu bisa juga dari warna misalnya dari ukuran dan juga topology optimization di civil gitu ya civil engineer banyak ya berarti ya ini cuma 6 contoh tapi sebenarnya bisa banyak banget yang penting ada requirement dan objektif design terus ada design variable-nya nah itu kita bisa lakuin optimasi pastinya berarti udah bukan lagi nge-evaluasi aja ya udah ngejar sini ya ya bener oke too much stop mungkin kita bisa praktis ya oke oke oh mungkin gini mas Faris sebelum praktis saya buka lagi nih buat teman-teman yang ingin bertanya langsung ke mas Faris bisa raise hand ataupun tulis pertanyaan di chat zoom ya kalau tadi bahasannya menarik juga ya jadi ada mungkin ada banyak hal yang bisa dipertanyakan gitu ya oke wah mungkin belum belum ada nih mas Faris oke oke gak apa-apa kita coba praktek oke deh berarti ini prakteknya apa ini mas Faris optimasi ya kita praktek optimasi tapi karena data driven engineering ini bidangnya bidang aplikasi yang luas banget saya coba pilih satu bidang gitu ya bidang yang saya tekuni yaitu sistem kendali atau kontrol nah mungkin kalau teman-teman yang gak familiar gak apa-apa nanti teman-teman cukup lihat gimana saya membangun data driven engineering optimisasi saya berdasarkan ada hacking skillnya saya bikin code disana saya bikin ada teknik optimasinya disana artinya kemampuan matematika dan statistika saya disana kemudian saya juga punya expertise-nya disana jadi saya tahu harus mengevaluasi dengan persamaan apa dan men 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 menjudge bahwa sistem yang saya kerjakan misalnya stabil atau enggak itu ada caranya tapi pada intinya kita perlu nyiapin 3 hal tadi hacking skill math dan statistik dan juga expertise di domain kita gitu ya oke oke jadi ini kasus ya ini terinspirasi dari kasus yang dibawa sama Pak Pak Steve Brunton dosen di University of Washington kita coba mendesain sistem kendali kalau selupe jadinya di sistem kita misalnya misalnya pipe di industri gitu ya pengen di kontrol alirannya misalnya pengen kecepatan alirannya jadi dari rendah jadi naik satu tingkat gitu misalnya kita kendalikan pakai PID controller jadi misalnya aliran pipa kita kasih input U dimodelkan dengan U outputnya adalah kecepatan aliran Y terus nilai Y itu hasil sensor ini biasanya itu hasil sensor nah dibandingkan dengan nilai yang kita inginkan misalnya pengennya kecepatan dari 8 jadi 10 saat dibandingkan ini kan berarti ada minus 2 sebagai error nah error itu bakal dimasukin ke sistem kendalinya dihitung harus ngasih nilai U berapa supaya kecepatannya berubah contohnya nah untuk pemilihan nilai gain jadi dikendali itu yang kita atur adalah nilai gain gain itu bisa angka 1 angka 2 min 1 min 2 dan seterusnya kita pilih harus nilainya berapa dan kalau misalnya ada 3 variable design disini variable design ada 3 berarti design space-nya bisa ada 3 dimensi gini mas saya dan artinya kombinasinya bisa banyak banget kan nah kita pengen pilih kombinasi nilai design variable yang paling optimal contohnya ini ada plot heatmap ini menggambarkan nilai objektif function misalnya misalnya kita pengen yang kuning yang fx-nya paling minimal jadi kita pengen nyari itu dengan metode optimasi kita nah untuk kasus yang saya bawakan disini saya punya beberapa objektif yang pertama saya pengen dinamika sistemnya stabil setelah ditambah pedali PID yang disebut stabil itu apa nah ini kalau misalnya saya saya uji sistemnya dengan yang namanya step function artinya supaya sistemnya berpindah dari nilai 0 ke nilai 1 dia bakal stabil kalau pada suatu waktu dia bakal berpindah dan tetap disana nilai nilai responnya dari 0 ke 1 kemudian dia menetap disana sepanjang waktu nah itu artinya dia stabil oke terus objektif yang kedua kita pengen write off antara performa sistem artinya responnya itu error di dalam state-nya minimum maksudnya ini kan ada garis putus-putus nih nah itu rentang error yang diperbolehkan ini kita minimalkan jangan sampai dia keluar dari garis putus-putus ini si responnya itu kita coba minimalkan dengan kontrol effort-nya juga rendah nah jadi kontrol effort-nya misalnya kita mau mengendalikan drone dari ketinggian 0 meter ke 1 meter kita pengen daya dari motor kita itu serendah mungkin jadi penggunaan baterainya juga sedikit dayanya itu contoh dari kontrol effort kita pengen minimalkan nah itu saya rumuskan FX-nya dengan jumlah antara si sorry ini maksudnya E kuadrat ya ini maksudnya E kuadrat E kuadrat ditambah U kuadrat integral itu artinya sepanjang waktu kita jumlahkan kemudian itu sebagai FX-nya angka Q dan R ini sebuah konstanta aja untuk kita kasih faktor pembebanan kita pengen memberatkan minimum state error atau meminimalkan kontrol effort itu cara saya mendefinisikan FX-nya kemudian kalau kita pengen membaguskan performa kontrol artinya kita pengen meminimumkan settling time settling time itu apa ini misalnya sistemnya bisa settle dari 0 ke 1 kemudian stay forever di sana di angka 23 kita pengen settling time-nya maju jadi daripada 23 detik kan lama banget tuh settle-nya misalnya saya pengennya 5 detik 10 detik bisa gak ya kalau saya optimasi nah itu objektif fungsinya adalah si settling time itu sendiri rumusnya seperti ini ya mungkin kita gak usah terlalu mendalami ini rumus apa gitu tapi pokoknya disini ada faktor logaritmanya disana dan juga ada akar jadi saya bisa pilih mau FX yang ini atau FX yang ini nanti nah variable desainnya sendiri ada tiga yaitu gain PID controller saya si KP KI dan KD gitu jadi disini in summary ada tiga variable desain kemudian ada dua objektif yang saya pengen capai gitu oke berarti ini gimana Mas Faris memilih atau menentukan objektifnya ya objektif fungsinya oke berarti kalau kasus yang lain berarti teman-teman bisa menentukan sendiri ya nilai FX-nya iya bener banget sih jadi sangat bergantung pada case teman-teman oke jadi kalau kasus struktur berarti FX-nya ini tinggal kita ganti aja sama misalkan apa momen dari struktur atau kekuatan struktur gitu ya benar kalau yang ini namanya analitik kah Mas Faris FX-nya iya sih gimana ya kadang FX-nya gak bisa dirumuskan juga oh gitu ini contohnya ya contohnya yang FX-nya integral ini dan seterusnya ini 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 analitik benar karena rumusnya ada di ada di berbagai referensi gitu saya pakai itu karena artinya model ini udah cukup valid untuk dipakai sebagai FX di kasus ini nah tapi yang FX minimum settling time ini kan coba lihat dari sini ada yang namanya damp sama natural frekuensi nih nah kalau saya tahu damping rasio sama natural frekuensi dari sistem saya saya bisa bikin FX ini tapi pada kasus ini pada kasus ini saya nggak tahu nilai dem sama natural frekuensi jadi sebenarnya saya nggak bisa menulis ini ke dalam program saya gitu nanti itu bakal ditentukan sama si program settling time sekian jadi sebenarnya saya di sana nggak bisa pakai pendekatan analitik saat saya ngitung settling time ini cuma saya tulisin rumus di sini karena rumusnya di luar kayak gitu dan kebetulan saya nggak punya nilai dem sama natural frekuensi gitu oke berarti kalau kayak gini optimasi tekniknya pasti bukan yang analitik ya Mas Varis pasti bukan yang gradient pasti bukan yang gradient apa ini yang dipilih sama Mas Varis disini saya pakai yang namanya genetik algoritm tadi ya evolutionary algoritm saya pilih karena tadi dia nggak bergantung pada gradient terus dia bisa belajar ibaratnya bisa belajar sendiri menentukan mana kombinasi desain variable yang terbaik karena dia bisa ngelakuin mengacak desain variable kita jadi ada faktor ada stokastik di sana genetik algoritm itu pada dasarnya dia mencoba mendekati fenomena alam yang di sana ada seleksi alam dipilih dari 10 orang dalam populasi kita pilih dua yang terbaik misalnya dua yang terbaik itu kita crossover kita silahkan kemudian kita mutasi genetiknya kita evaluasi fitness function kalau misalnya sudah konvergen menuju ke satu nilai yang oke fitness function kita sudah minimal banget nih sorry fitness function itu disini maksudnya objective function kita nilainya minimal banget ini populasi yang terbaik menurut genetik algoritm kita menarik sih secara analoginya kayak gitu oke ini bisa kita selesaiin pake Excel gak Excel mungkin bisa ya saya belum pernah sih saya pernah saya belum pernah juga sekarang disana ada mengacak mengacak variable itu saya belum tau sih di Excel kayak gimana oke tapi data drivennya dimana nah di genetik algoritm kan kita mengatur parameter optimasinya kita mengatur jumlah populasi per generasi kita menghitung jumlah kita atur jumlah generasinya nah dari jumlah populasi dan generasi aja 25 kali 10 itu udah 250 data nah tujuan kita mengatur parameter optimasi ini kan buat mestiin objektif function kita konvergen nilainya ke objektif yang nilainya paling rendah jadi nilai 25 sama 10 disini sangat tergantung pada kasusnya gitu ini cuma saya contohkan aja disini kebetulan populasi 25 dan generasinya 10 bisa aja suatu kasus butuh generasinya sampai 100 atau populasinya 5 itu sangat bergantung pada kasus tapi disini saya coba menunjukin oh ternyata disini menghasilkan 250 data untuk kita melakukan optimasi kita langsung pindah ke codingan kita pakai coding pakai programming teman-teman ada yang sudah familiar dengan programming atau ada yang belum boleh kelihatan gak ini ada desain optimisasi sampel disini terlihat ada yang merasa kekecilan tulisannya nanti saya zoom lagi boleh teman-teman kalau di layarnya merasa agak kecil tulisannya bisa di chat di zoom atau besarin lagi sedikit lah Mas Faris besarin nih iya lagi sedikit aja oke deh nah segitu oke iya nah jadi kalau teman-teman yang mungkin saya jelasin dulu ya jadi ini kita berada di Google Collaboratory itu ada di Google Drive ini adalah fitur di Google Drive yang kita bisa pakai untuk nulis coding Python nulis coding pakai Python gitu nah di program saya saya ngelakuin secara umum ada tiga langkah gitu di optimisasi menggunakan genetik algoritm saya bagi program saya ke dalam tiga seksion nih kita bikin kita bikin genetik algoritmnya kemudian di optimisasinya saya bikin TID optimizer dan yang terakhir ini main program saya nah jadi genetik algoritm disini saya buat seksionnya sendiri untuk oke ini fungsi genetik algoritm kita secara umum gitu tanpa bergantung pada kasus nah kemudian karena kasus disini adalah mengoptimasi nilai TID nah itu saya tulis disini TID optimizer dan main program saya untuk mengatur alur ceritanya saya bikin definisi sistem saya yang saya belum tahu itu sifatnya kayak gimana kemudian saya definisikan desain variable saya ada tiga disini KP KI KD mungkin kalau kasusnya bukan sistem pendali beda lagi desain variable-nya dan kemudian desain variable ini dan juga sistem dinamik saya saya masukin optimasi di genetik algoritm dan TID optimizer saya gitu ya mungkin ini proses ini yang main program ini sangat bergantung pada kasus berarti pada dasarnya kayak buat kalkulatornya sendiri mas harisnya buat kalkulator sendiri benar-benar dan skill programming itu juga penting banget disini nah nanti teman-teman kalau misalnya belum familiar dengan programming terus kalian belajar bisa visit Youtubenya Kami Robotech atau banyak banget sih tutorial di luar sana untuk belajar programmingnya doang tapi kalau di Kami Robotech berusaha untuk aplikasinya di engineering oke nah terus dimana sih saya definisiin objektif function nah itu ada di PID optimizer saya jadi PID optimizer saya saya definisiin objektif functionnya ini yang pertama ada minimum settling time kan tadi sama yang kedua minimum state error dan minimum control effort nah disini saya buat nilai nilai objektif functionnya itu pakai J mungkin di tempat lain bisa beda-beda tapi saya pakai J disini intinya saya implementasi persamaan matematika yang ada di definisi problem saya tadi atau kalau misalnya nggak bisa pakai definisi matematika contohnya yang di settling function ini settling time ini saya cuma ngambil dari program tsetting controlnya adalah hasil uji step saya nggak tahu dinamika sistem saya jadi saya ambil nilainya dari sana aja nah itu cara saya definisiin objektif function kemudian sama apalagi untuk constraint sebenarnya bisa juga di genetic algoritmnya atau dpid optimizer tapi saya kebetulan saat ini asumsinya nggak ada constraint nah ini sedikit sneak peek aja kalau misalnya teman-teman mau bekerja di engineering kan biasanya pakai matrix gitu ya pakai matrix terus untuk nge-plot grafik kita butuh ada scatter ada line nah itu teman-teman bisa pakai library yang namanya numpy ini untuk bekerja pakai array gitu ya atau men-generate angka random untuk men-generate distribusi angka dari distribusi gitu itu bisa pakai numpy kalau misalnya pengen nge-plot grafik bisa pakai matplotlib.pyplot gitu ya oke nah disini saya coba saya coba kenali dulu sistemnya jadi saya pengen tahu sistem si unknown sistem ini stabil atau nggak gitu ya ini ini judgment expert saya nanti bekerja gitu oke saya run all berarti ini kayak mirip matlab gitu ya mas sorry cuman bahasanya lain gitu mirip matlab tapi ini pakai python oke dua bahasa pemrograman yang berbeda oke sorry ini ceritanya saya pengen simulasi in-system saya menerima step function menerima gangguan step gitu terus kalian lihat sistemnya stabil atau nggak nah ini kan harapannya sistem merespon dengan cara pindah dari nilai 0 ke 1 gitu ya terus stabil kayak gambar yang saya liatin di slide tadi tapi ternyata dia secara eksponensial meningkat terus gitu sampai 6 ribuan artinya ini sistemnya nggak stabil nggak stabil labil labil oke jadi saya pengen kendaliin dan pastiin desain kontrol saya optimal oke ini saya komen lagi terus saya balikin kodingan optimasi saya ini kalau nyoba satu-satu capek ya mas Maris ya bener sih saya saya coba lihatin ya cobain satu-satu ini KP-nya saya ubah X KI-nya saya coba jadi satu jalanin lagi wah jadi stabil nih eh jadi belum stabil tapi lumayan lah dia berusaha mendekati nilai yang garis putus-putus ini mungkin I-nya saya naikin lagi deh dua oke responnya masih belum stabil tapi makin kecil rentang nilai rentang nilainya gitu oke coba coba saya kasih KD-nya satu KD-nya dua deh coba lagi oh masih belum stabil juga aduh berat juga ya kalau coba satu-satu ya saya pusing lah saya pusing lah mikirinnya gitu udah biarin aja program yang ngitungin gitu berarti pada dasarnya ini ya ngebantu kita banget lah untuk untuk kayak mencari titik yang paling optimum lah ya secara otomatis gitu apa namanya tadi mas saya pernah bilang kalkulatornya ya iya kalkulatornya kita bikin kalkulatornya disini jadi sambil kita jalanin kita bisa kalau gak puasa bisa ngopi dulu bisa jalan-jalan dulu oke saya coba optimasi ya ini pakai genetik algoritma jadi inisial desain variable-nya saya anggap 0 semua nilainya atau saya pancing KP-nya 0,1 gitu terus kita lihat genetik algoritma bakal menghasilkan nilai berapa ya mungkin nunggu agak nunggu agak lama gitu ya nah kalau ini sambil tanya-tanya mas kalau fungsi optimasinya sendiri itu kita harus buat dari 0 atau sudah ada sih sebenarnya nah biasanya ada orang-orang yang baik udah bikinin gitu jadi kita bisa pilih untuk bikin sendiri tapi jangan lupa untuk divalidasi kalau kalau gak kita pakai punya orang oh gitu nah ini kelihatannya udah selesai nah dari optimasasi kita dapat nilai KP yang terbaik adalah 4 KI-nya 1 dan KD-nya 0,0 sekian tadi objektifnya yang saya jalanin adalah sorry kita ke atas dikit objektifnya adalah ini berarti kayak gini objektifnya adalah meminimalkan state error dan control effort dan ternyata nilainya objektifnya adalah 8 nah ini 8 ini sebenarnya butuh statement dari expert lagi apakah oke atau enggak tapi pada dasarnya kalau kita lihat konvergensinya nilainya konvergen nih dari awalnya 350 dia konvergen menuju mungkin ada di 10 gitu ya nah kelihatannya udah konvergen kita mungkin cukup yakin kalau solusinya itu optimal berdasarkan running yang tadi perbedaannya kita lihat ternyata dari awalnya tidak stabil jadi stabil sekarang oke jadi objektif saya yang pertama sistemnya stabil terpenuhi terus objektif yang kedua state errornya minimal oke kita lihat setelah settling minimal gitu ya dan kita lihat input effortnya paling besar itu 40an ya 40an selama yang saya coba di program ini beberapa kali 40an itu relatif kecil jadi oke mungkin running yang ini bisa kita anggap optimal nah tapi tricky-nya kalau kita pakai genetik algoritm kan ada faktor ada metaharistiknya dan stokastik gitu ini kalau saya jalanin lagi programnya solusinya bisa beda nih nah itu tricky-nya pakai genetik algoritm tadi 8,3 ya tadi tadi 8 terus 1 sama eh objektif fungsinya jadi 8 kita lihat lagi running yang kedua ini sekarang objektif value-nya lebih kecil 3 malah berarti ini lebih optimal daripada yang tadi berdasarkan objektif value-nya dan kalau kita lihat oh oke ini sebenarnya gak secara input sih makin kecil ya 15 gitu tapi kalau lihat dari responnya kayaknya ada yang aneh setling time-nya tinggi banget nah mungkin kita bisa dapat yang nilai objektif fungsinya lebih kecil tapi pas kita judge berdasarkan ilmu pengetahuan kita oh ternyata gak bener nih desainnya nah bisa jadi ini secara komputasi optimal tapi secara realnya secara keilmuan ini gak bisa dipraktekkan gitu itu bisa juga terjadi jadi sangat penting kita bekerja dengan data sains butuh keilmuan di domain kita berarti ekspertis kita emang bener-bener dibutuhin bener-bener penting gitu jadi walaupun komputer udah ngeluarin nilai belum tentu bener sama kayak kita simulasi CFD atau finite element keluar nih warna-warnanya biru merah kuning udah bener belum nih hasilnya harus divaidasi dulu harus diverifikasi lagi nah ini saya udah coba pake satu objektif function coba saya ganti objektif functionnya yang meminimalkan sampling sampling time berarti objektif function yang ini saya komen objektif function yang minimum sampling time saya panggil gitu kita berusaha pengen dapet settling time itu maju kalau bisa 10 detik lah gitu bisa gak ya peran lagi enak banget ya pake program tinggal klik-klik aja klik-klik aja tapi belajarnya sulit gak mas waris itu kalau saya belajar programming udah 4 tahun sih jadi dari kuliah kan 2013 2014 dan seterusnya lulus jadi software engineer sampai sekarang berarti ya mungkin lebih dari 4 tahun malah tapi kalau pake tutorial kayak Milabotek mungkin lebih cepet bisa banget ya bisa bisa oke oke udah keluar hasilnya nah ini gainnya yang optimal seperti ini menurut komputasi barusan objective value-nya kan udah ganti nih jadi settling time oke berarti settling time-nya 9 disini 9 masih oke sih kan tadi saya pengennya 10 ya 10 detik ini jadinya 9 coba kita liat responnya oke jadi awalnya gak stabil jadi stabil terus settling time-nya ternyata disini oh malah rendah banget nah disini saya lumayan suka sih sama solusinya oke berdasarkan judgment pengetahuan saya oh ini solusinya oke nih bisa dipake bisa diterapkan gitu dalam produk saya yaudah misalnya udah sampai disini udah bisa ngambil kesimpulan nih nanti ke si si anak atau si orang firmware-nya tolong dong masukin nilai PID-nya sekian ke dalam sistem kita dan semua happy oke mungkin itu aja sih mas saya prakteknya oke lah wah menarik sih ini jadi tantangan juga ya untuk untuk kalau kita ngelakuin optimasi atau data-driven engineering ini butuh skill codingnya juga kayaknya nih salah satunya salah satunya tapi kalau teman-teman di CFD atau finite element biasanya udah ada sih optimasinya disana tinggal klik aja gitu gak perlu bikin program ini kebetulan karena saya kontrol jadi butuh bikin program oke iya sih iya soalnya kan kita kan lebih lebih ke gimana pokoknya bisa menginterpretasikan hasilnya gak gitu ya lebih fokus kesananya ya bukan untuk untuk ngebuat ngebuat apa misalkan bener-bener ngebuat dari nol gitu gak seperti itu udah tigit iya iya bener banget oke tapi kalau kalau yang tadi itu ada gak sih hal-hal yang perlu kita perhatikan kalau kita melakukan data-driven engineering ini mas Faris iya ya mungkin saya bisa kasih beberapa catatan ya nah ini saya pengen memperingatkan ya karena saya juga masih belajar saya merasa masih belajar jadi ini sharing aja sih kalau banyak data itu belum tentu benar kalau misalnya kita ngambil datanya misalnya nih survei elektabilitas calon presiden kita surveinya mewakili representasi populasi atau enggak jangan-jangan kita cuma ke satu kelompok doang nih cuma satu populasi doang tapi banyak datanya nah itu banyak data tidak sama dengan benar jadi harus representatif terhadap ruang solusi yang ada kemudian tadi kan optimasi ngatur parameter nah kita harus pakai landasan ilmu misalnya tadi saya pengen konvergen maka objektif fungsinya harus konvergen maka kita harus nge-plot tadi konvergensinya dia menuju satu nilai atau enggak kalau misalnya enggak ya berarti belum optimal gitu kan ibaratnya sama tadi judgment engineering solusinya udah layak dipraktekan dalam industri atau enggak nah kalau misalnya enggak ada itu kita sama aja masukin sampah gitu get the page in get the page out klik-klik doang keluar hasil terus kita bilang oh ini optimal ternyata enggak ternyata enggak bisa dipraktekin nah itu get the page in get the page out dan yang terakhir keilmuan itu sangat maju sekarang cepat banget berkembangnya termasuk si data driven engineering ini jadi kita terus belajar dan ikutin kemajuan dari ilmu pengetahuan masih luas banget buat ini ya ya ini sangat baru sih baru banget mungkin baru 10-20 tahun sejak boomingnya internet dan komputer makin canggih ah iya sih oke deh wah terima kasih banyak nih mas Faris mungkin kayak tadi ada beberapa yang ingin bertanya tapi sebelum itu kita istilahat dulu ya mas Faris tadi ngomong terus ya istilahat dulu silahkan mas saya ini saya ambil share screen sebentar ya oke oke jadi teman-teman boleh banget nih kalau ingin bertanya tentang yang tadi kita pelajarin bisa chat di zoom chatnya sambil nunggu mas Faris istirahat dulu gak boleh minum tapi oh iya ini ini saya ingin share nih teman-teman ada kelas online jadi data driven engineering tadi kan kita belajar banyak dan kelihatan itu kalau semua dasarnya sebelum sampai optimasi itu kita belajar yang namanya statistika ya karena kita bermain dengan data kalau kita gak tahu apa gak familiar dengan statistika itu nanti kita akan bingung gimana cara yang ngeinterpretasi atau atau ngebuat kita percaya diri terhadap hasil yang kita lakuin ya kayak tadi misalkan genetic algorithm dua kali run dua kali hasilnya beda nah terus gimana cara kita nentuin yang mana hasil yang benar gini maka dari itu dibuka nih kelas online data driven engineering pengantar statika statistika untuk engineering nah ini teman-teman kalau ingin mendaftar bisa banget kunjungi instagram kemila botek kelasnya akan dimulai di minggu depan ya hari sabtu sama minggu tanggal 24 25 April pukul 9 sampai 11.30 nah ini harganya untuk mahasiswa sama untuk umum kira-kira gambaran kelas online nya seperti ini nih jadi nanti ada teorinya ada juga hands on nya ya berarti ntar siap-siap juga nih teman-teman mungkin akan sedikit berkenalan dengan pemrograman ya mas Haris ya nanti kita coba bikin codingan di python juga untuk meneruskan kasus kita nah iya tapi untuk untuk kita engineer gak bakal sekompleks itu kan hanya yang kita butuhkan aja berarti ya iya oke nah ini overview kelasnya teman-teman intinya kita akan mencoba belajar statistikanya untuk membantu proses engineering kita tadi kita kalau kita sudah ngelewatin tuh ya dari workflow tadi itu yang pertama adalah ngelakuin descriptive analytic jadi kayak kita ngelihat data-data yang kita dapat aja kita bisa ngebuat keputusan oh trendnya seperti ini oh hasilnya seperti ini nah itu terus yang kedua kita ngelakuin predictive analytic nah itu untuk mencari unseen value nya ya nah kalau teman-teman pernah lakuin mungkin ngebuat trend line itu tapi disini belajar yang lebih dalam lagi sampai nentuin kayak trend line yang kita buat nih udah bagus atau belum sih performanya bagus atau tidak nah ntar kita pelajarin semua di kelas online data-driven engineering ini nah ini mau nge-remind workflow nya nanti di kelas kita akan fokus ke bagian ini ya jadi kalau bagian reformat dan cleaning data mungkin beda data beda kasusnya juga ya jadi gak bisa kita generalkan dalam satu kelas tapi kita akan coba sentuh yang ininya dulu ya nah kalau ini sudah berarti sampai buat model itu akan enak ya untuk lanjut ke optimasi yang kayak dilakukan mas Faris tadi dan di data-driven engineering ya itu sebenarnya sebagian dari data science ya yang kita miliki kan substantif expertise nya ya kayak teman-teman background nya sipil mesin dirgantara dan lain-lain kita punya substantif nya ini terus kalau kita mau mengolah data nanti kita akan tambah skill kita di bagian hacking skill ini sama math and statistic knowledge jadi kalau sudah punya tiga kayak gitu kita bisa nih mengolah data dan mengambil keputusan berdasarkan data ya atau tadi disebut sama mas Faris data-driven engineering oke jadi ini fasilitas kelasnya teman-teman kalau misalkan tertarik jadi ada materi tersektur nanti materinya bisa dilihat kapanpun ya karena nanti rekaman videonya bisa diakses sama teman-teman ada juga ujian akhirnya untuk mengevaluasi pemahaman teman-teman terus nanti dapat sertifikat ya telah menyelesaikan kelas ujian akhir dan mengisi feedback sama teman-teman bisa masuk ke grup komunitasnya dan bisa bertanya apapun di sana ya nah oke paling seperti itu mungkin ada satu lagi ya kalau misalkan teman-teman mendaftarnya berkelompok nanti ada potongan harga nah oke jadi kalau mau mendaftar langsung aja teman-teman ini ya kunjungin Instagram Kemi disana ada linknya atau langsung aja ke website kami yang disini kemilabotech.id oke iya paling kayak gitu sekilas siklannya oke nah ini Mas Waris ada yang bertanya ini dari Kak Hanafiah Fakultas Teknik Unsri di Palembang ya ini izin bertanya ini oh ada dua yang nanya atau satu yang nanya oh ini salah kenal aja oke oke maaf-maaf ini ada yang nanya dari Mas Fatir berarti ya nah izin bertanya jika melakukan proses verifikasi di dunia nyata dan menghasilkan data-data baru apa harus mengganti model data lagi sehingga setiap pengujian harus merubah-rubah model menarik oke nice ini nyambung sih ke masalah pemodelan berarti ya kalau sekarang kan pemodelan tuh mungkin kalau sistem yang sederhana dan ternyata datanya itu gak banyak variasinya artinya nilainya itu berada di tren yang sama eh punya tren yang sama dan variasinya itu selalu di situ gitu paling beda 2% 3% tapi selalu di rentang yang sama itu sebenarnya gak perlu ganti model sih cukup pakai model yang udah ada aja tapi kalau misalnya tiba-tiba variasinya jauh banget gitu dia seolah-olah jadi pindah dari tadinya di rentang angka 1 tiba-tiba sekarang kok ada di 3 gitu wah ini jauh banget nih model kita udah valid eh masih valid atau enggak nih disini nah mungkin di saat itu kita harus bikin judgment oke kita harus bikin model baru kayak gitu sih iya berarti ngelihat lagi ya data yang didapetin itu kira-kira punya varian berapa jauh dengan model yang terakhir kita buat ya iya bener-bener oke tapi ini sih kalau misalnya kita pemodelannya secara manual gitu ya ya mungkin kita bisa ngelakuin yang kayak tadi cara yang saya bilang tadi karena effortnya tinggi kan kalau ganti model lagi nah tapi kalau misalnya kita punya machine learning algoritma di komputer kita mungkin kita bisa biarin komputer yang ganti modelnya otomatis berarti otomatis oh berarti enak juga ya kajar program mungkin mau nambahin juga kalau misalnya kita udah punya model machine learning semakin banyak data semakin bagus sih katanya gitu asalkan datanya nggak bias oke harus di filter terus ya berarti jawabannya tadi ya masih kalau misalkan variannya nggak terlalu jauh dari model awalnya berarti data baru ini nggak usah nggak nyebabin kita untuk membuat model baru lagi oke nah gitu jawabannya mas Fatir apakah ada tanggapan dari mas Fatir wah terima kasih oke terima kasih ini saya juga pengen nambahin nggak apa-apa ya sharing-sharing diket ya sharing-sharing aja ya jadi kadang kalau kita ngumpulin apalagi data eksperimen kan itu kan datanya lama juga ya sekali eksperimen udah hak wasnya mahal waktunya juga nggak sebentar gitu kan jadi data yang didapat mungkin lima dulu gitu terus kalau bisa dapat data baru berarti nambah satu nambah satu nambah satu gitu jadi kayak model kita kayaknya akan diperbarui juga berdasarkan itu ya data-data baru yang ditambah gitu jadi kayak kalau di engineering kayaknya nggak ada nggak punya privilege dapat data langsung satu juta gitu ya itu tantangan juga tantangan ya jadi kayak kita ngebuat model berarti dari data yang kecil-kecil juga ya mas Faris ya apalagi kalau data itu ngisi di posisi yang yang kosong gitu nah itu juga ngebantu banget oh gitu oh berarti juga harus kita lihat dong next eksperimen atau next simulation ini kita mau pakai mau pakai apa design variable yang mana nih untuk bisa ngisi daerah kosong tersebut berarti ya ya itu bisa ngelakuin design eksperimen nanti oke banyak juga ya berarti yang kita bisa pelajarin di data driven engineering oke lah oke terima kasih mas Fatir pertanyaannya semoga bisa menjawab nah untuk teman-teman yang lain nih bagaimana ada yang ingin bertanya atau mungkin ada permasalahan yang yang berkaitan dengan data ini pengen dicurhatin ke mas Faris memang sih masalah data ini sangat luas ya mungkin ini kan metode aja ya nih yang kita presentasi nanti butuh tambahan pengetahuan ekspert di bidangnya masing-masing gitu nah itu kadang-kadang permasalahan itu juga butuh ekspertis gitu maksud saya oke gitu jadi kalau misalnya kita bisa disini permasalahannya terkait dengan metode mungkin kita bisa bahas sih tapi kalau untuk ngambil judgment wah itu tergantung pengetahuan tergantung pengetahuan ya oke oh berarti kita kayak pintar-pintarnya tadi nentuin misalkan optimasi pintar-pintar nentuin objektif fungsinya itu seperti apa gitu ya benar dan desain variabelnya yang kita pilih itu harus pas juga ya iya benar wah oke oke kalau gitu cuma dibuka lagi nih sesi tanya-jawabnya nih boleh nih teman-teman yang ingin bertanya tentang kalau data driven engineering itu luas banget ya misalkan dari interpretasi data terus sampai optimasi itu bisa banget tapi jangan pada keluar dulu ya kita ada quiz nanti ada quiz ya mas saya iya betul oh iya betul oh iya sama ini sih teknik optimasi tadi bahas lagi sedikit kan yang tadi kita presentasiin hanya ada dengan aletik itu pakai gradient terus ada gradient design sama genetic algorithm sama particle swarm optimization sebenarnya di luar sana ada banyak banget mungkin disini bahkan ada teman-teman yang lebih ahli lagi pakai metode yang terbaru gitu jadi bisa masih banyak yang bisa di eksplore nanti setelah keluar dari pertemuan ini oke lah mantap yaudah kalau misalkan teman-teman belum ada pertanyaan dari kita akan ada quiz nih nah quiznya ini quiz berhadi ya nah coba ya saya share screen dulu nah ini slide-nya sudah terlihat ya teman-teman ya ini jadi ada quiz berhadi ya pocar belajar kelas online untuk kelas data-driven engineering ya nanti dapat diskon 20% menarik nih ya mumpung puasa-puasa kalau paginya kosong atau emang tertarik bisa banget untuk daftar kelas ini ya jadi disini ada quiznya nanti akan saya berikan pertanyaannya terus kalau misalkan bisa menjawab teman-teman tinggal post jawabannya di grup chat ya di chat chat zoomnya nanti benar atau tidak jawabannya akan ditentukan oleh mas Faris sebagai pemateri ya kalau misalkan benar nanti akan dihubungi lebih lanjut nih sama kemila buteh dan kalau misalkan tidak ada yang bisa menjawab nah ini mohon maaf vouchernya dihanguskan jadi teman-teman boleh banget untuk menjawab ya nah ini siapa cepat dia dapat nih jadi siap-siap teman-teman berapa orang mas saya wah ini berapa nih menarik disini mungkin dua yang pertama kali ya mas Faris ya kita ambil dua yang pertama ambil dua yang pertama ya oke yang benar tapi ya yang benar oke nah ini teman-teman nanti pertanyaannya pilihan ganda jadi teman-teman bisa langsung jawab di grup chatnya ya oke udah siap ya semoga siap ya 3 2 1 oke nah ini quiznya jadi apa saja skill yang dibutuhkan dalam data science menurut diagram fan data science yang tadi ya kita pelajarin nah itu tuh yang ada bulletin 3 itu kira-kira skill apa aja disini ada pilihannya 1-5 ilmu komputer domain expertise statistika matematika software engineering silahkan bagi yang teman-teman ingin bagi yang ingin menjawab nah udah ada satu yang menjawab kita kasih 10 detik lah ya oh udah ada dua yang menjawab tiga yang menjawab 9 8 7 6 5 4 3 2 1 oke wah makasih nih untuk antusiasmunya kayaknya disini udah ada 1 2 3 4 5 6 6 orang yang menjawab nih dan jawabannya kompak semua nih kompak semua nih jawabannya oke lah jadi apa ini jawabannya mas Faris nah diberhasilkan diagram fan tadi kan ada 3 ya ada hacking skills ada math and statistics dan juga pengetahuan di bidang yang masing-masing jadi semuanya benar mas saya oh jadi semuanya benar ya oke berarti jawaban yang benar adalah A ya ya oke simp nah berarti yang berhak mendapatkan voucher dua orang pertama ya ini Kak Rona Hidayah Nurasor sama Kak Binar Trinaldo ya selamat selamat ya untuk kakak-kak gak ada clubs online nanti bakal dikontak sama siapa mas saya oke nanti akun akun whatsapp kemila botek akan mengontak kakak-kakak ya lewat lewat itu ya nomor hp yang dimasukin di link pendaftaran kemarin gitu ya oke oke maka sebelumnya oh iya perkenalkan nama saya Winar untuk kelas online-nya bisa dilempar ke yang lainnya aja kak soalnya saya ada acara gak bisa ikut gitu kak maaf ya kak oke gak apa-apa oke oke sama-sama berarti Kak Binar sudah dilempar ya iya ke nomor tiga aja oke makasih makasih banget sudah dikabarin juga berarti yang berhak mendapat ini Kak Rona sama Kak Habli ya nah selamat kakak-kakak nanti akan dihubungi langsung oleh Kimi Labotech via WhatsApp-nya ya oke teman-teman ya jadi kayaknya sudah di di penghujung kegiatan kita ya untuk sesi ini membahas sekilas tentang data-driven engineering yang optimasi berbasis data mungkin terakhir kalau ada yang ingin bertanya gak apa-apa Mas Faresco ya satu pertanyaan kali ya oke boleh nah boleh nih dibuka lagi kalau teman-teman ingin penasaran misalkan tadi tentang tentang topik materinya atau tadi tentang kelas juga gak masalah oke izin bertanya Mas oh boleh-boleh siapa ini kalau boleh tahu perkenalkan nama saya Binar dari teknik perkapalan Nundip 2017 oh mau menanyakan Mas kan itu tadi pakai coding gitu soalnya kalau kami pakai apa data regress gitu pakai Excel yang mau saya tanyakan lebih akurat mana sih Mas yang coding apa yang Excel itu Mas terima kasih Mas terima kasih pertanyaannya Mas Minard ya berarti yang ditanya adalah keakuratan tools yang dipakai ya Excel atau coding tadi ya iya oke boleh Mas Faris untuk menjawab menarik ini wah ini menarik banget sih keakuratan keakuratan mungkin masuknya ke ini gak sih komputasinya itu seberapa dekat dengan nilai yang seharusnya gitu ya nah itu saya belum pernah bandingin sih antara Excel dengan Python itu seberapa akuratnya itu gimana gitu sampai ke ketelitian berapa gitu tapi selama yang saya jalanin pakai Excel ataupun pakai Python masih bisa diterima dua-duanya nah saya belum tahu apakah ada suatu saat dimana atau suatu kondisi dimana pakai salah satu lebih preferable dibanding yang lain nanti mungkin bisa kita gali lagi ya tapi berarti keakuratan itu bisa kita nilai ya Mas Waris ya dengan suatu hal ya ya mungkin parameter yang kalau misalnya kita bikin regresi tadi nyebut regresi gak sih iya nyebut regresi mungkin kita bisa lihat dari seberapa fitnya model kita trendline kita kepada data gitu kan nah itu bisa kita lihat pakai pertama residual yang kedua pakai R square gitu ya nanti itu juga kita pelajarin di kelas ini oke oke wah menarik oke berarti ini kalau saya tanya ke kabinar tadi ya berarti waktu ngebuat model regresinya kayak ngebuat trendline aja berarti di Excel ya Mas iya Mas iya Mas kayak misalnya regresinya harus mendekati satu gitu Mas baru bisa dipakai datanya gitu oh ini menarik banget sih boleh ditangkapin ya boleh nah R square 1 itu berarti model kita kan sangat mengikuti data yang ada sangat mirip gitu dengan data yang ada kalau R square 1 nah itu bisa jadi bagus kalau data kita nggak bias nggak ada noise tapi kalau data kita ada noise R square 1 itu belum tentu yang terbaik jadi kita pastiin dulu maksudnya data bias gimana Mas wah saya nggak nyiapin gambarnya sih coba-coba saya cari dulu ya bisa nggak ada nggak ada ya karena penting juga ya untuk ngelihat model kita bagus atau tidak gitu ya gak cuman buat trendline aja berarti itu hubungannya sama underfitting dan overfitting juga sih mas Binar ya tadi nah ini nih boleh di share screen eh saya yang share screen sendiri bentar mana ya tadi mas Binar ya nah kalau data kita punya trend linear gitu ya kan kita bisa dekati pakai persamaan linear R2 nya ini mungkin 0,99 gitu atau 0,96 nah itu itu oke banget sih untuk data yang trendnya kayak gini dia gak fit itu data tapi cukup menggabarkan trend dari data yang kita punya nah tapi kalau misalnya kita ganti modelnya dari linear jadi non-linear misalnya terus dia menghasilkan persamaan yang garisnya kayak gini ini kan sangat fit ke data ya mungkin R2 nya 1 gitu tapi apa kita perlu model yang kayak gini gitu mungkin ini X pangkat berapa kali gak tahu mungkin kita gak perlu gitu model itu jadi kadang R2 kita bisa gak harus 1 yang penting kita pilih modelnya benar sesuai trendnya terus R2 nya cukup bisa diterima misalnya kadang-kadang ada bidang yang 0,7 itu bisa diterima gitu nah tapi kalau kasusnya mas Binar ternyata punya trend linear kayak gini kita regresi dengan model linear juga dengan trend line yang linear R2 nya 0,9 itu bagus banget sih gitu jadi yang penting dia cukup menggabarkan trend data gak usah over fitting atau jangan sampai under fitting juga contoh yang under fitting itu kayak gini nih nih model datanya sinusoidal trendnya tapi dia kasih garisnya disini dan yaudah itu itu jadi gak benar gitu bikin regressing mungkin gitu sih wah menarik izin bertanya lagi mas kok tadi kalau semakin banyak itu datanya semakin bagus apa semakin gak bagus jadi sebenarnya banyak makin banyak data kita punya potensi dapat informasi yang lebih banyak ya lebih detail tentang sistem kita asalkan datanya itu bisa merepresentasikan seluruh populasi atau domain yang dimiliki oleh sistem itu gimana jadi jangan sampai berfokus ke satu titik titik aja gitu jangan sampai berfokus ke satu titik karena kalau datanya itu hanya berfokus ke satu titik padahal masih banyak rentang nilai yang bisa dieksplore nanti model kita gak menggambarkan yang sebenarnya juga nah jadi asalkan data kita cukup terdistribusi dengan baik dan ternyata bisa menggambarkan trend sistemnya itu secara baik juga baik ini sangat bergantung pada bidangnya gitu ya nah itu semakin banyak data semakin baik tapi kalau misalnya datanya banyak tapi gak memenuhi rentang nilai yang dimemungkinkan nah itu datanya belum tentu membantu masih abstrak banget ya mungkin kalau sudah praktek kelihatan banget ya Mas Farisi iya ya contohnya mungkin kasih contoh aja kalau di kan dulu saya kuliahnya teknik penerbangan ya teknik tibiantara ada satu eksperimen kita ngitung koefisien gaya angkat dari sayap terhadap sudut datangnya angin gitu nah kita pengen cari nilai koefisien gaya angkat maksimalnya berapa nih sebelum aliran udaranya separasi di sayap kalau saya cuma misalnya rentang sudut anginnya itu bisa dari 0 sampai 16 0 sampai 16 gitu kalau data saya bisa terdistribusi dari sudut 0 sampai 16 ada 10 data itu sudah cukup membantu untuk bikin trendline kebetulan trendline itu regresi linear bisa didegati dengan regresi linear nah tapi kalau saya cuma fokus di sudut 0 sampai 5 gitu atau mungkin cuma 10 sampai 16 nah ini bisa jadi ada belum memenuhi range sample yang bisa dimiliki oleh sistem sayap saya gitu nah jadi kalau datanya banyak tapi mengumpul di satu rentang doang itu gak belum cukup benar jadi datanya harus terdistribusi hampir di semua range nilai yang memungkinkan gitu tadi mas giner oh iya oke berarti mas kalau misalnya kami kan mau bangun sebuah kapal gitu kan mas yang dicari kan L panjangnya lebar sama syaratnya terus yang dicari berdasarkan data LBT eh panjang lebar sama T syarat yang mendekati gitu ya yang mau didesain iya itu itu terhadap apa pengen pengen ngitung apanya misalnya kalau kapal berhubungan sama koefisien ini juga gak sih drag juga kayak gitu gak sih atau masanya kalau kami sih lebih ke itunya mas lebih ke yang diperhitungkan itu ke LBT sama Hanya yang lebih mendekati kalau koefisien drag itu tergantung desainnya smooth apa gak gitu nanti di akhir gitu mas lebih oke itu lebih mendekati ada standarnya berarti ya iya ya ya bener sih kayak gitu juga jadi bikin variasi nilainya cukup mewakili rentang nilai yang memungkinkan yang dibolehin sama standar itu oke oke mas terima kasih mas oh ini mas contohnya contohnya yang di civil civil engineering mungkin yang sebenarnya saya belum pernah praktik di bidang civil engineering gitu ya mas hengki jadi kalau misalnya saya share manualnya belum ada mungkin tapi kalau misalnya kita bisa kasih contoh yang ini pembangunan strukturnya biasanya padat gitu kan strukturnya padahal yang menopang beban hanya beberapa titik aja gitu contohnya yang ini jembatan atau yang disini gitu nah itu bisa kita lakukan yang namanya topology optimization mungkin itu yang paling sering saya dengar ya kalau di bidang civil nanti mas hengki mungkin bisa explore lagi kalau pakai topology optimization itu seperti apa intinya yang saya tahu sih dia bakal menghitung dari desain struktur yang seperti misalnya tadinya trapezium gitu ya tiangnya tiang panjangnya trapezium misalnya diubah jadi kayak gini nah itu karena ternyata bagian disini yang menopang beban paling tinggi yang di kosong-kosong ini itu ternyata bagian yang mungkin gak menahan beban seperti bagian yang lain nah nanti topology optimization ini subject to-nya biasanya kemampuan dari manufacturing atau dari konstruksi ya jangan sampai kita optimasi tapi ternyata gak bisa dibikin gitu ya mungkin saya cuma bisa jawab itu sih untuk bagian fokus di bidang civil ya tapi sebenarnya banyak ya mas waris ya tinggal bisa ditentuin sama orang yang ekspertis di civilnya juga kan kira-kira apa yang pengen dioptimasi nah kira-kira ada tambahan lagi deh mungkin di civil yang bagian lain ada yang manajemen transportasi gitu ya ada juga ada yang mengoptimalkan kedatangan dan keberangkatan dari banyak titik misalnya di Transjakarta itu kan ada banyak halte gitu ya gimana caranya kedatangan dan keberangkatan dari bis itu bisa ngeoptimalin jeda waktu si penumpang nunggu gitu misalnya nah itu bisa juga sih ngelakuin pemodelan dan optimasi manajemen transportasi itu bisa juga oh iya sih akhirnya banyak banget sih bidang yang bisa diaplikasikan jadi keinget juga ini mas waris dulu Kemila Boteh juga pernah ngelakuin projek optimasi jadi misalkan kayak waktu di industri manufaktur kita pengen ngeasembly ke rangka mobil gitu ya kan ada beberapa titik pengelasan nah itu kita kita aplikasikan optimasi itu kayak menentukan titik pengelasan mana sih yang harus kita dahulukan atau urutannya itu seperti apa biar waktu pengelasannya cepat atau waktu asemblinya cepat sama yang kedua juga kita ngerjain projek ini sih misalkan ada ada ini ya ada job ada scheduling suatu job gitu ya kayaknya job mana yang kita dahulukan biar nanti selesai di waktu yang lebih cepat sehingga lebih optimum kinerjanya gitu ya itu yang sudah dikerjain ya sama kita sama mas saya sih lebih cepat terus kayak tadi yang sivil kayaknya emang menarik juga ya topologi optimasi ini jadi ada desain awal kita kita pengen efektifkan kali ya mas Faris ya kayak dari sisi bentuk ataupun material yang digunakan bebannya menggunakan topologi optimisasi ini atau ini tadi saya nyari sederhana sih kayak misalkan ngebuat tulangan suatu beton itu coba-coba di-share sebentar tadi ketutup jadi teman-teman kayak misalkan ngebuat tulangan suatu beton itu mungkin kita mungkin namanya tulangan ya atau elemennya suatu beton itu bisa kita kita apa kita optimasi gitu sebentar saya share ini kelihatan ya kelihatan ya kelihatan ya mas Faris ya kelihatan misalkan ini anggap beton yang ada tulangnya gitu ya nah ini kita bisa optimasi kayak diameter tulangnya itu berapa sih terus kayak bentuknya itu harus seperti apa sehingga nanti betonnya itu punya kekuatan yang kita inginkan atau kekuatan yang optimal terus kalau yang topologi optimasi tadi ini saya juga barusan temui juga jadi kayak terjembatan awalnya seperti ini nanti setelah dioptimasi bisa jadi kayak ini menarik banget ya untuk ngasih desain lain berarti ya saya baru ingat juga sih kan ayah saya ayah saya dulu sekarang sih juga orang sipil juga kan dulu ada juga masalah yang menarik yaitu komposisi dari betonnya jangan cari supaya menghasilkan kekuatan yang kekuatan dengan komposisi yang paling oke gitu oh berarti merancik beton itu bisa kita optimasi juga ya kalau saya salah mohon maaf tapi kayaknya gitu deh merancik bahannya soalnya kalau saya lihat kayak ngegoreng campurannya kalau dia menangkapkan instagram ya betul nanti harus semennya berapa persen batunya berapa persen gitu oke dulu kayak gitu oke lah oke lah oke jadi bagaimana mas Henki boleh nih menanggapi oke mungkin cukup kali ya nah oke deh kalau kayak gitu wah ada kucing naik atas sebentar yaudah paling mungkin sekian kali ya sharing-sharing ya nih tentang data-driven engineering optimasi desain berbasis data terima kasih banyak nih buat Mas Faris udah mau sharing-sharing bareng kita di minggu di Sabtu pagi ini dan untuk teman-teman kalau misalkan tertarik untuk belajar lebih lanjut tentang data-driven engineering kita mulai dari dasarnya yang menggunakan statistika bisa banget kunjungi website kemila botek atau IG kemila botek disana ada link pendaftarannya dan nanti kalau mau lihat lagi video kita hari ini akan di-share juga di mana di youtube kemila botek oke kayak gitu untuk meeting kali ini diskusi kali ini saya tutup ya terima kasih untuk waktunya teman-teman sampai jumpa di workshop berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi semua selamat pagi semua